CV Wiyata Agri Satwa menjadi salah satu pemenang tender pengadaan alat pemasok daya bebas gangguan atau UPS pada suku Dinas Pendidikan Tinggi Jakarta Barat tahun anggaran 2014. Namun saat didatangi, kantor yang berada di desa Tambakwaru, Sidawarjo, Jawa Timur merupakan gudang pengolahan pakan ternak tepung ikan. Salah seorang karyawan yang berada di lokasi membenarkan bahwa kantor tempatnya bekerja bernama CV Wiyata Agri Satwa. Selain memproduksi pakan ternak, kantornya juga pernah mengikuti tender pengadaan peralatan pertanian atau pengadaan barang lainnya. Kalau tepung ikan itu istilahnya tak klarifikasi lagi, bukan ikut tender. Kalau yang selain tepung ikan? Kalau tender itu setahu saya memang kadang-kadang ikut. Jadi nggak terlalu sering berada. Kadang-kadang ikut. Pernah lihat nggak mas kalau disini mendatangkan alat berupa UPS atau apa gitu? Sempat didatangkan disini dulu atau nggak? Kalau itu saya nggak pernah. Kayaknya mungkin itu langsung digirim ya. CV Wiyata Agri Satwa menjadi pemasuk UPS untuk SMK Negeri 42 Jakarta. Tender pengadaan UPS untuk sekolah tersebut mencapai 5,8 miliar rupiah. Kasus UPS ini ramai setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menemukan anggaran siluman pengadaan UPS di dalam APBD 2014. Ia menuding ada oknum DPRD yang mengubah APBD tanpa mengelolai budgeting. Dalam APBD 2015, ia menemukan dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah. Namun DPRD berkukuh dana triliunan rupiah tersebut telah disepakati perangkat kerja DKI Jakarta. Akibatnya DPRD memutuskan melaksanakan hak angket terhadap AHOK. Untuk menyelidiki keputusan AHOK yang tidak menyertakan usulan program DPRD dalam rapor dan APBD DKI Jakarta. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.